Oke, what's up guys, welcome back to my channel Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang editing Atau bisa dibilang editing breakdown Dalam membuatkan video jam tangan saya yang saya buat beberapa minggu yang lalu Oke Oke, kita langsung menuju ke projectnya Oke, kita tunggu sebentar Mohon maaf, ini PC-nya sedikit nemat karena VGA saya baru ini jebol Ya, lagi di client garansinya, masih diperbaiki, mudah-mudahan bisa terselamatkan Jadi ini saya memakai VGA on board-nya aja Dari CPU saya Oke, kita langsung menuju ke scene yang pertama Jadi, ini dia Di scene yang pertama Di sini cuma simple ya Di sini saya menggunakan slow motion Dengan nilai 50%, kita bisa cek di sini Control R, control R Di sini nilai 50% Ini scene pertama Cuma slow motion aja Slow, apa namanya, simple Tidak terlalu ribet Nah, kemudian Scene nomor 2 paling ribet Jadi seperti ini Jadi ada tiga video di sini Tiga footage Yang pertama ini Adalah Background ya Background dari videonya Ini saya tik Sengaja Apa namanya, backgroundnya aja Untuk menutupi nanti ketika kita masking Videonya Seperti ini Oh, sorry Yang ini jam tangan ya Ini jam tangan Yang ini jam tangan Eh, kotaknya Kemudian Yang nomor 2 adalah jam tangannya Oh, ini background Yang ini jam tangan Kemudian yang ini Ya Ini kotaknya Oke, ini aslinya Seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini saya menggunakan Bantuan gelas Kemudian Ada laptop di sini Sepinat Ini adalah talinya Untuk membuka Caranya di sini Di sini saya masking Dari Gelasnya sampai ke bawah Dengan cara seperti ini Jangan ke Efek control Nah ini Bentuk masknya seperti ini Tadi kan di sini ada gelas Ya Kelihatan gelas Terus di sini saya Tambahkan efek Ultra key ya Jadi di sini saya memainkan Nah Nah ini bisa lihat teman-teman Di sini saya masking Gelasnya Seperti ini Sampai Ke bawah Nah Nah jadi saya masking Bagian gelasnya Kemudian saya tampukan Efek ultra key Untuk menyamakan Warna Background Background dari Yang ini Backgroundnya ini Dengan Background dari kotak ini Dari aslinya Dari video kotaknya Seperti itu Dengan cara saya memainkan Di bagian ini Caranya nanti mungkin saya akan bahas ini ya Khusus untuk Untuk menyambahkan background Menggunakan ultra key Jadi Kita pilih sampelnya dulu Kemudian nanti kita mainkan di bagian Matte Apa namanya ini Matte generation Ada transparasi Highlight Shadow Segala macem Sini kita atik nilainya Maka dia akan mau nanti Apa namanya Nah itu kelihatan kan dia Maka dia akan kelihatan nanti Apa namanya Mau sama bersis untuk Warna dengan backgroundnya Seperti ini Seperti ini Jadi saya coba Saya matakan dulu Efek ultra key Jadi seperti ini Maskingannya Ya Nah ini video aslinya Yang ini Kemudian ini Background Backgroundnya Saya ambil Kekosongan ya Seperti itu Nah jadi itu Saya memasuki Glassnya Saya matikan Invertnya Nah jadi ini Saya masukin Glassnya Kemudian saya animasikan Saya animasikan Posisi dari Video Otak jam tangan ini Ke Arah ke bawah Seperti ini Posisi Dari Hah Saya klik motionnya Nanti kalian lihat Ya ini Otaknya Videonya Seperti ini Jadi ini ada Garis Apa Ada tanda Lingkaran Dari Tengah-tengah ini Kemudian Menuju ke Bawah Dengan mengatakan Keyprint Keyframe ya Di posisinya ini Kita animasikan dia Ke bawah Seperti itu Nah itu di bagian kotaknya Bagian kotak jam tangannya Kemudian lanjut ke bagian Jam tangannya yang disini juga sama Disini saya matikan dulu Ultra keynya Oke Oke Dan disini saya masking Jam tangannya Untuk Untuk menghilangkan dari Apa namanya ini Benang yang saya gantung Kalau kita lihat aslinya Seperti ini Ya Kan ada benang disini Tadi Jadi saya masking Kemudian Saya tambahkan Efek ultra key Untuk menyambahkan Untuk menyambahkan Warna background Abu-abunya ini Kemudian Di position Saya menggunakan Rotation Jadi saya mengarahkan Sekitar Min 76 derajat Untuk positionnya Aslinya kan ini Lurus Kemudian Saya Ubah Seperti ini Oke Dan untuk Motionnya Untuk positionnya Saya Ya Dia mengarah ke atas ya Jadi Aktifkan dulu Keyframe nya Kemudian Kita harapkan Jamnya Ke atas Manimasikan Ke atas Seperti ini Nah Ini untuk Scene yang nomor 2 Yang cukup rumit Ya Untuk editingnya Kemudian Setelah ini Kita sudah fix Lalu saya Gabungkan Footage nya Dengan cara Manage Agar Untuk Menghilangkan Sorry Untuk menghindari Error yang terjadi Kalau misalkan ada error Kita sudah fix Mengeditnya Jadi ini Tidak ada Kesalahan lagi Di sini Setelah itu Baru Saya Copy Oke Kedua Footage ini Dan saya bikin New sequence Jadi saya pindah Kesini Saya pindahkan Kesini Di scene nomor 3 Yang ini Cuma biasa Saya pakai Slow motion 40% Night simple Tidak ada apa-apa Nah yang disini Saya cuma menambahkan Effect element Seperti Luminary Kalian bisa lihat Kekilasan-kekilasan Cahaya ini Ini juga Kemudian ada Effect debu Untuk menambahkan Kesan Videonya Oke Nah ini Footage jam tangannya Aslinya Seperti ini Saya Skill Menjadi kurang lebih Seperti ini Ini 241% Nah seperti itu Simple Kemudian Ini nomor Terakhir Oke Disini saya menggunakan Teknik Refill text Jadi disini Saya tulisannya Saya masking juga Seperti ini Jadi Ini akan kelihatan Muncul Di balik Jamnya ini Dan untuk Jamnya Seperti ini Saya masking Mana dia Maskingnya Nah ini Saya menggunakan Yang ini Ellipse Max Jadi Beruntuk lingkaran Karena jamnya Beruntuk lingkaran Lebih gampang Kita maskingnya Nanti Oke Kemudian saya Memanimasikan Positionnya Dari Tengah Langsung Ke kanan Seperti ini Jadi disini Memakai Refill text Seperti ini Oke Untuk pembahasan Refill text Bisa teman-teman Klik link Di atas video ini Nanti saya akan kasih Saya sudah pernah Membuat Tutorial dulu Sedangkan teman-teman Mudi link tersebut Untuk Mau tahu Cara membuat Refill text Jadi text seperti ini Bila muncul Tekniknya sama sih Cuma menggunakan Masking juga Itu saja Terakhir logo Jadi Yang memakan Masking Cuma bagian ini Scene nomor 4 Dan scene nomor 2 Itu saja yang paling sulit Untuk bagian Pembuatan video jam tangan ini Oke Nah itu dia Editing breakdown dari saya Semoga teman-teman dapat memahaminya Jika masih ada pertanyaan Sementara ini Silahkan Tulis pertanyaannya di kolom komentar Dan saya akan berusaha menjawabnya Oke Itu saja yang saya bisa kasih Di video kali ini Supaya update terus Setiap minggu nya Dan Semoga bermanfaat See you next time In my number video Enjoy your life Boom Bermanfaat